Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan-rakan sekalian mohon maaf saya mengganggu sedikit waktunya yang sedang melaksanakan sholat-sholat Qobliyah. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wali di Kota Bengkulu, Al-Mukarom Bapak Helmi Hasan, Bapak Wakil Waligta Bengkulu, Bapak Deddy Wahyudi, Bapak Sesda Kota Bengkulu, Bapak Arief Gunadi, Bapak Anggota Dewan, Bapak Heri Manto, Bapak Dedianto, Bapak Tengku Zulkarnain, Bapak Kadis Dispenda Bengkulu, Bapak Edison, Bapak Kadis Perhubungan, Bapak Henry, Ibu Kadis P3A PPKB, Ibu Dewi bersama tim dan staff-staffnya. Jazakalohairinkosiron, terima kasih kepada kedatangan saudara-saudara kita dari Bengkulu yang saya dapat informasinya barusan. Alhamdulillah ini salah satu contoh ulama yang menjadi amirul mu'minin. Jadi mari kita manfaatkan ajang silaturahim kita untuk mendengarkan mungkin sepatah dua patah kata, ujangan dari yang terhormat Bapak Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi, sebelum kita melanjutkan ke sholat zuhur kita. Itu saja, Assalamualaikum Wr. Wb. Untung Pak Helmi, saya persilahkan untuk naik atas mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah Allahumma salli alaih sallina muhammad walaih sallina muhammad yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, guru kita bersama, Al-Muqram Ustadz Faris dari Jambi, ini guru saya. Jadi saya ini murid beliau. Jadi tahu beliau ada di sini, maka kami satu rombongan datang untuk mendengarkan tausia beliau. Dan juga kami menghormati para pengurus masjid luar biasa, ini salut saya. Ini belum pernah saya ketemu masjid seindah ini. Masjid yang dibangun, diurus dengan keilmuan. Ini contohnya, maka tadi saya minta, karena di kota Bengkulu sedang dibangun kota merah putih, kota baru, di situ juga kita akan bangun masjid. Boleh kiranya nanti dari XL bisa nanti menyumbangkan ide bagaimana kemudian menata masjid serapih ini, sebersih ini, seaman ini. Jadi kalau ada yang sampai enggak sholat di masjid ini, ini keterlaluan betul. Karena saya pernah survei, Pak Ustadz Pari, saya survei ini. Saya bukan Ustadz, jadi saya ini tukang survei saja. Jadi saya survei keliling hampir seluruh Indonesia saya sudah datangin, beberapa negara pun saya datang. Kenapa kemudian orang enggak mau sholat di masjid? Saya tanya, di Bengkulu, di pantai panjang, kami punya pantai yang sangat indah. Pasirnya itu putih seperti berlian. Jadi wajar kalau dulu Bung Karno sempat mampir ke sana. Bung Karno sudah kemana-mana, enggak jadi presiden, mampir sebentar ke Bengkulu pulang jadi presiden. Jadi kalau ada yang cita-citanya ingin jadi presiden, boleh ke Bengkulu insya Allah. Bukan hanya pulang jadi presiden, pulang dapat istri lagi. Istrinya sangat produktif. Produktifnya anaknya banyak, dan kemudian menjadi presiden dan menjadi ketua DPR cucunya. Bapak Adin sekalian, saya agak grogi ini kalau di depan guru saya. Jadi saya tanya kepada anak-anak muda di pantai panjang, kenapa kalian tidak mau sholat di masjid? Jawaban mereka, Pak di masjid enggak ada senyuman. Pak di masjid orang sombong. Pak di masjid orangnya ahli sorga semua, sedangkan kami dianggap ahli neraka. Kami tanya kepada anak muda yang di mal, kenapa kalian tidak mau di masjid? Di masjid panas, Pak. Di mal dingin. Di masjid, Pak, walaupun tampangnya itu seperti ahli sorga, tapi senyumnya enggak ada. Kalau di mal, satpamnya tampangnya bengis, Pak. Kumisnya tebal. Tapi kalau kami datang, senyumnya manis, Pak. Sehingga kemudian, dan kami tanya anak-anak kecil yang senang di playstation, di Bungkulu seringkali ada, di daerahin begitu, ya anak-anak jeneral solusnya sudah pensiun, tapi Perdana Menteri dan Raja Kambojan enggak mau pensiunin dia. Saya tanya kenapa? Karena katanya Raja, kata Perdana Menteri, ini orang Islam bisa dipercaya. Jadi jeneral tadi dari bintang satu jadi bintang dua. Kenapa enggak diberhentikan, enggak dipensiunkan? Karena anggapnya orang Islam itu bisa dipercaya di Kamboja. Pertanyaannya apa yang dilakukan Islam Kamboja? Sehingga kemudian begitu mengesankan Raja dan Perdana Menteri. Ternyata, Bapak-Ibu sekalian, orang Kamboja Islam di sana mencintai masjid. Dan memang Allah janjikan, siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Ketika Islam Kamboja mencintai masjid, maka Allah cinta kepada orang Islam di Kamboja. Karena Allah cinta, Rajanya walaupun kapir cinta kepada juhu provinsi yang kami datangin, itu seluruh masjid luar biasa. Bahkan masjid yang di dalam hutan pun, yang sangat fisiknya sangat luar biasa, jauh dari ini begitu, tapi semangat mereka memakmurkan masjid itu ada. Salah satunya adalah, tidak ada masjid di Kamboja yang kami datang, yang tidak ada dapurnya. Bahkan ada masjid yang dapurnya tempat makannya lebih lebar daripada tempat sholatnya. Saya tanya, ini gimana cerita ini? Tempat makan lebih lebar daripada tempat sholat. Pengurusnya katakan, Pak, di kampung kami ini dulu, itu lebih orang senang makan daripada senang sholat. Jadi kami rayu tuh, orang untuk makan dulu, sudah mereka makan, diajak sholat. Akhirnya mau sholatnya. Dan rata-rata masjid di sana, sholat jumatnya, itu, sholat subuhnya, sama seperti idul fitri. Sholat subuhnya, sama seperti sholat jumat. Jadi subhanallah, kami merasakan betul, dan ketika kita datang ke sana, seluruh kampung, mulai anak-anak, dewasa, itu betul-betul kita datang dimuliakan betul, seperti, apa di kantor XL ini. Semuanya senyum, bahkan menyediakan makanan, pakaian yang kita pun dicuci, dan sebagainya. Singkat, karena waktu kita terbatas, pesan apa yang saya dapatkan, dan ingin saya bagi, pada jamah sekalian, orang Kamboja katakan, cara Nabi menyatukan hati umat, dua cara saja, beng-beng, pek-pek, ini bahasa Kamboja, beng-beng, pek-pek, jadi kalau ada yang kenalan, sama orang Kamboja, ingin melamarnya, minimal dua bahasa ini harus tahu, ya makan-makan, jalan-jalan artinya. Jadi kata orang Kamboja, cara Nabi menyatukan hati umat ini, dengan cara beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Singa ganas dari hutan, diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan, jinak apa tidak? Jinak lama-lama. Tapi kalau si naga ganas dari hutan, diceramain terus. Lama-lama diterkam itu untuk ceramainya. Jadi katanya cara Nabi menyatukan hati umat, itu dua cara, beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Dan dengan makan-makan, jalan-jalan ini, Masya Allah di Kamboja, masjid-masjidnya makmur, dan terakhir,